Astagfirullahaladzim Di wilayah udara Laut Bering Dekat perbatasan Rusia Kamis tanggal 15 Juli kemarin Pokoknya Rusia ini dengan Amerika Nggak ada habis-habisnya Amerika pun juga nggak mau kalah Kenapa ini 3 pesawat pembom muklir Kok dikirim ke dekat Rusia Apakah ada agenda cerot-cerot Atau gimana ya Brian kira-kira Dikutip dari Viva Militer dari pernyataan resmi Pusat Kontrol Pertahanan Nasional Rusia Setelah diidentifikasi bahwa Target udara adalah pesawat pembom militer Amerika Serikat Angkatan udara Rusia langsung mengerahkan Dua unit jet tempurnya Biasalah andalannya adalah Sukhoi Jet tempur Rusia yang dikerahkan Ada Migoyan MiG-31 dan Sukhoi Su-35 Langsung bergerak untuk menghadang Pesawat pembom yang diketahui adalah Boeing B-52H Stratos Fortes Nah usut punya usut Jarang-jarang sekali Rusia mengerahkan Pesawat tempurnya seperti Sukhoi Su-35 Ataupun MiG-31 Mungkin keadaannya genting lah Brian disana Bagaimana menurut kalian terkait Rusia mengerahkan Dua pesawat Sukhoi Su-35 dan MiG-31 Untuk menghadang pesawat pembom Amerika Serikat Brian Silahkan Aduh Bajo di kolom komentar Pada 15 Juli 2021 Sistem kontrol wilayah udara Rusia Mendeteksi tiga target udara di atas laut Bering Yang mendekati perbatasan negara Rusia Bunyi pernyataan pusat kontrol pertahanan nasional Rusia Awal pesawat tempur Rusia mengidentifikasi target udara Sebagai pembom strategis angkatan udara AS B-52H Dan mengawal mereka di atas laut Bering Kelanjut pernyataan itu Perlu diketahui Brian Pesawat pembom strategis B-52H Stratoforsters Memiliki kemampuan untuk melepaskan bom nuklir Bisa kalian bayangkan Bisa Menggotong bom nuklir Pesawat B-52H Adalah salah satu pesawat pembom strategis berkemampuan nuklir Selain Northrop Grumman B-2 Spirit Dan Rockwell B-1 Lancer Nah usut punya usut Menurut situs Angkatan Udara Amerika Serikat US Air Force www.af.mil yang dikutip dari kantor berita tersebut Mengatakan bahwa B-52 adalah pesawat pembom jarak jauh Yang masuk dalam kategori pengebom berat Dan bisa melaksanakan berbagai jenis misi Pesawat B-52 mampu terbang dengan kecepatan subsonic Dengan ketinggian 15.000 meter Pesawat ini mampu membawa nuklir atau bom konvensional kendali presisi tinggi brand Makanya dikerahkan 3 biji Mendekati ataupun bahkan masuk ke ruang udara Rusia Dalam konflik konvensional B-52 dapat melakukan serangan strategis Dukungan jarak dekat Larangan udara Operasi serangan balik udara Dan maritim Nah berita kedua Tidak kalah menariknya Yakni 25 biji F-22 Raptor Dikerahkan mendekati China brand Wow Ada apa lagi nih dengan Paman Abidin 3 pesawat pembomnya Dikirim ke Rusia 25 biji F-22 Raptornya Dikirim mendekati ke China Pokoknya Jot-Jot sungguh baju Dan brand Nah di berita kedua ini Usut punya usut 25 unit F-22 Dikerahkan mendekati China Hal ini dalam latihan Pacific Iron Tahun 2021 Untuk sekaligus mancing-mancing China ini nanti berani ngecam Ataupun berani bertindak Dikutip dari kantor berita Airspace Review Kurang lebih 25 unit F-22 Raptor Dikerahkan oleh Garda Nasional Udara Hawaii Untuk berpartisipasi dalam latihan tempur udara Pacific Iron Tahun 2021 Di wilayah Barat Pasifik Pengerahan sejumlah armada jet tempur Siluman pertama Amerika Serikat ini Merupakan bagian penting dari kekuatan Menghancurkan pintu Untuk segala kemungkinan konflik Dengan China Nah sampai segitunya ya brand Nah Pacific Iron 2021 Memfokuskan pada Pengeluaran kekuatan udara Dari pangkalan yang lebih kecil Yang tersebar di Guam dan Pulau Tinai Di Kepulauan Mariana Utara Selain F-22 Raptor Amerika Serikat juga mengerahkan Sekitar 10 jet tempur F-15E Strict Eagle Dan 2 pesawat angkut C-130J Super Hercules Merilis dari Pacific Air Force Jadi banyak yang dikerahkan Amerika Ada F-15 Strict Eagle 25 unit F-22 Raptor Dan Anda pesawat angkut C-130J Super Hercules brand Bagaimana menurut kalian terkait Ancang-ancang Amerika melawan China Latihan di Iron 2021 brand Silahkan adu baju di kolom komentar Nah pengenangan F-22 dalam jumlah Sangat banyak ke Pasifik Barat Dalam satuan latihan Ujar mantan wakil Kumando Pasifik Amerika Lieutenant General Purnawirawan The Unleaf Merupakan yang pertama kalinya terjadi Ini adalah sepanjang sejarah Amerika Sampai mengerahkan 25 biji F-22 Raptornya Dalam latihan Biasanya ya cukup 3-4-5 Gitu aja lah brand Tapi ini sampai 25 unit Leaf tidak mengetahui Siapa yang mengirim pesan Secara spesifik kepada China Melalui latihan militer tersebut Namun bila dirinya Sebagai pihak China Ujarnya Ia akan memperhatikan pesawat itu Selama pelaksanaan Leaf menyebut Hal ini sebagai bentuk fleksibilitas Dan sifat ekspedisi Dari F-22 milik di USAF Pengerahan F-22 Raptor Dalam jumlah banyak Lanjutannya adalah Sebuah intervensi Karena tidak murah Untuk mengerahkan 25 F-22 Dari dua pangkalan berbeda Di Pasifik Barat Jadi ini bisa dikatakan Intervensi kepada China Kita lihat Dan China ini nanti Mana reaksinya Atas pengiriman 22 unit 25 unit Raptor ini nanti Latihan Pacific Iron Tahun 2021 Akan melibatkan Sekitar 35 pesawat Dan 800 personel Angkatan Darat Amerika Serikat Pegiatan latihan Dilaksanakan di Tiga pangkalan udara Di Guam Dan satu di Tinian Mengutip dari laporan The National Interest F-22 Raptor Yang dikerahkan tersebut Latihan di Hawaii Dengan skuadron agresor Untuk menguji Kemampuan Selama pertanggungan Kelas atas Atau pilot-pilot terbaik Amerika Serikat Dengan musuh terdekat Seperti China Simulasinya dengan China Dan pokoknya Ngeri-ngeri cedap Jet number agresor Dimaksud untuk Memberikan praktek Permusuhan Kelas dunia Dan ini termasuk Skema cat Dan lambang pesawat mereka Personel agresor Biasanya dicap Dengan lencana Yang menyerupai Lencana lawan perang Dingin Untuk mewakili Ancaman masa lalu Bersama dengan Desain chat asing Yang mudah Diidentifikasi Simulasinya Pokoknya pesawat Cingat Dicorot Seperti itulah Brand Nah Brand Itu tadi Pembahasan admin Seputar Kabar pertama Yakni Detik-detik Tiga Pembom Amerika Serikat Di hadang Jet tempur MiG-31 Dan Sukaizu-35 Rusia Dan kabar yang kedua Adalah Amerika mengerahkan 25 unit F-22 Raptor Dalam latihan Iron Pacific Tahun 2021 Dan simulasi perangnya Adalah dengan Cina Bagaimana menurut kalian Terkait hal ini Silahkan aduk Bajo di kolom Komentar Nah Brand Oke sekian dulu Video dari Amanda Channel Jangan lupa Like, Share, Comment, dan Subscribe Agar channel ini Semakin berkembang Dan tentunya Bisa bermanfaat Bagi kalian semua Nantikan video menarik Dari kami lainnya Terima kasih See you next time Bye Bye